Intro Tema kita bulan ini adalah integritas Dan khusus untuk minggu ini kita bicara tentang ketuntasan Ya ini istilah yang agak mungkin jarang didengar Ketuntasan, bahasa inggrisnya completeness, selesai Nah kenapa membahas ayat ini? Karena salah satu ciri orang yang berintegritas Adalah orang yang sudah selesai dengan masa lalunya Karena kalau orang masih pusing dengan masa lalunya Dia sulit untuk bisa menjadi pribadi yang berintegritas Sampai disini setuju? Karena itu kita akan belajar satu bagian firman Tuhan Yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14 Tetapi yang akan kita baca hanya ayat 12, 13 dan ayat yang ke-14 Tiga ayat saja Kita akan membaca secara bergantian Kaum wanita membaca ayat 12 Kaum pria membaca ayat yang ke-13 Dan ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama Bukan seorang orang yang telah menguraukan hari ini Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah dianggap oleh Yesus Nah 13 Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi inilah yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Sama-sama ya terakhir Dan berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Dari Allah dalam Kristus Yesus Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Saya ingin mengawali khutbah saya pada hari ini Dengan satu quote Satu kutipan Orang yang berintegritas seharusnya sudah selesai dengan masa lalunya Itu yang saya sampaikan tadi Dan Bapak Ibu sudah setuju Orang yang berintegritas seharusnya sudah selesai dengan masa lalunya Makanya tema kita minggu ini adalah ketuntasan Selesai Apa yang selesai Apa yang tuntas Kita tuntas dengan ganjelan-ganjelan dari masa lalu Karena sulit bagi kita untuk menjadi pribadi yang berintegritas Kalau masih banyak persoalan di masa lalu Nah persoalannya adalah Sudah dua minggu kita bicara integritas Tapi apa pengertian integritas itu sebenarnya? Integritas adalah sinergi antara Apa yang kita pikirkan Atau apa yang kita ucapkan Dengan apa yang kita lakukan Atau apa yang menjadi tindakan kita Dan apa yang kita percaya Atau apa yang kita rasakan Jadi kalau ada sinergi antara perkataan kita Dengan tindakan kita Dengan apa yang kita percaya Maka disitu kita dikatakan berintegritas Itu pengertian sederhana Maka apa yang kita percaya itu Untuk membentuk integritas diri kita Haruslah diberi warna oleh firman Tuhan Ya Karena kan tadi saya bilang Kunci semuanya ada di apa yang kita percaya Kalau kita percaya api itu panas Karena kita sudah dapat pengetahuannya Kita percaya dosa itu menyengsarakan Dosa itu membawa maut Karena Alkitab mengatakannya Jadi apa yang menjadi penuntun hidup kita Apa yang membentuk dari rasa percaya Di dalam diri kita ini Adalah Alkitab Maka kita harus sering-sering membaca Alkitab Kenapa? Supaya warna kuningnya ini makin matang Kalau warna kuningnya ini makin matang Gampang sekali kita membentuk integritas Karena tinggal pikiran atau perkataan Dan tindakan tinggal menyesuaikan Dengan yang warna kuning Tapi kalau yang warna kuning kita Masih setengah-setengah Masih suam-suam kuku Maka yang merah dan hijau pun Akan suam-suam kuku Kalau kita belum tahu Mana yang baik Mana yang tidak baik Bagaimana kita mau memperkatakan yang baik Kalau kita belum tahu Mana yang baik Mana yang kurang baik Bagaimana kita mau melakukan yang baik Kita perlu menyiapkan Kita perlu mematangkan percayanya kita Kita perlu mematangkan imannya kita Supaya tadi saya katakan Gampang sekali kita membentuk Kata-kata kita Gampang sekali kita membentuk perilaku kita Asalkan sudah kuat dalamnya dulu Kalau dalamnya masih setengah-setengah matang Dalamnya masih kurang matang Ya susah kita Nah sekarang saatnya kita belajar Dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus Ayat 14 Kita mulai dari ayat 14 Dan berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Semua orang percaya Semua orang Kristen Dipanggil untuk ini Kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Dari Allah Di dalam Yesus Kristus Ingat loh Tujuan orang percaya Ada di dunia ini Untuk memenuhi Panggilan surgawi Bukan untuk masuk ke surga Masuk ke surga itu Kita sudah dijamin oleh Kristus Amin Tapi Melaksanakan panggilan surgawi Itu kepercayaan yang luar biasa Yang kita emban Dan semua orang percaya Mendapatkan kepercayaan ini Memenuhi panggilan surgawi Panggilan surgawi itu apa? Kita menjadi konselor Bagi orang yang berduka Bagi orang yang punya masalah Bagi orang yang berbeban berat Itu panggilan surgawi Kita melayani sebagai worship leader Di tengah-tengah ibadah Dan kita melayani dengan sepenuh hati kita Itu kita menjalankan panggilan surgawi Kita bermain musik dengan begitu indahnya Tadi musik kita begitu luar biasa Nah tetapi Apakah kita sendiri merasa Bahwa apa yang sedang saya kerjakan ini Itu panggilan surgawi Bukan panggilan gembala Bukan karena ditugaskan oleh Pak Bonar Bukan karena ditugaskan oleh Rahel Bukan karena ditugaskan oleh Ibu Gembala Oleh Pak Fatih Bukan karena dijadwalkan bertugas Lalu kita melaksanakan itu Nah ini Jadi kita kembali ke ayat yang kita baca tadi Kita berlari-lari Untuk mencapai panggilan surgawi itu Dan ketika saya membuat slide ini Saya menemukan ternyata ada kaitannya Dengan tema-tema kita yang sebelumnya Tema kita yang pertama apa? Running with God Ini orang berlari Saya gak suruh dia lari Jadi kita memang berlari Kita berlari-lari mengejar Lalu disitu dilihat matanya Itu yang warna kuning pancarannya Dia fokus kepada panggilan surgawi itu Dia fokus kepada Kristus Jadi itu tema kita yang kedua Fokus Dan sekarang kita bicara integritas Integritas tidak mungkin dicapai Kalau kita tidak mau berlari Dan kita tidak mau fokus Jadi kalau kita mau mencapai integritas Kita harus mau berlari mencapai tujuan itu Untuk memperoleh panggilan surgawi Kata skopon dioko Kata skopon itu artinya goal Tujuan Kata itu berarti menuju Menuju kepada skopon tujuan Dioko Dioko ini sebenarnya bukan berlari Arti harfianya Tetapi dia berusaha sekuat tenaga Untuk mencapai tujuan Dia mengusahakan sekenap daya Segenap tenaganya Segenap waktunya Untuk mencapai tujuan Yang telah Allah gariskan Dan Tuhan sudah menggariskan kepada kita Tujuan memperoleh panggilan surgawi Maka tanyakan kepada diri kita Panggilan surgawi apa yang sudah saya jalankan Karena kalau kita belum menjalankan Panggilan surgawi itu Berarti kita belum berintegritas Integritas di dalam Kristus adalah Ketika kita mau berusaha Dengan segenap tenaga Dengan segenap waktu Untuk memenuhi panggilan surgawi Ini penting sekali buat kita semua Buat orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus Kalau kita masih ragu Untuk menjamah pekerjaan Tuhan Integritas kita diragukan Berarti kita belum matang tadi kuningnya itu Maka kita cuma Apa Ijo dan merahnya yang kadang suam-suam buku Kadang merahnya yang menonjol Terlalu banyak bicara tentang kebaikan Kebenaran Konsep, doktrin dan sebagainya Tapi ijo nya tidak ada Tidak ada perilakunya Atau terlalu banyak melakukan kebaikan-kebaikan Tapi dia tidak berani bersaksi Tentang kebaikan itu sendiri Dia hanya bisa melakukan Kan ada orang cinta itu kan yang penting lakukan Gak usah dikatakan Kan begitu kan Prinsipnya anak-anak muda Jadi ada ungkapan Tetap butuh ungkapan Pandan ungkapan dan kata-kata itu harus sinergi Disitulah kita berintegritas Tapi dasar dari sinergi antara perkataan dan tindakan itu Semuanya harus firman Tuhan Kalau firman Tuhannya Sekali lagi Kalau firman Tuhannya kurang matang Maka perkataan kita Dan perilaku kita juga Pasti tidak matang Ayat 13B Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Apa masa lalu kita Kalau kita baca Filipi pasal 3 Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keempat belas Keseluruhan Kita membaca Di awal-awal Paulus berbicara tentang dirinya yang begitu membanggakan Dia bilang saya disunat pada hari ke-8 Bayangkan di dalam Alkitab Menurut tradisi orang Yahudi Sunat itu memang harus hari ke-8 Dan Paulus disunat pada hari ke-8 Itu suatu kebanggaan buat dia Dan Paulus berkata Saya ini keturunan dari suku Benyamin Suku asli Israel Itu juga kebanggaan Karena Israel adalah umat pilihan Allah Jadi itu bagi dia adalah sebuah kebanggaan Bahkan Paulus berkata Dia adalah seorang Farisi Kelompok Farisi adalah kelompok Yahudi Paling besar pada zaman itu Kelompok kedua setelah itu adalah Saduki Lalu kelompok ketiga ada ahli-ahli Taurat Dan Paulus berkata Saya ini seorang Farisi Kurang apa lagi Disunat hari ke-8 Suku Israel asli Dan masuk kelompok Farisi Kelompok yang dikagumi Kelompok yang disegani oleh masyarakat Kelompok yang paling berpengaruh Dalam hal menyusun hukum-hukum Yahudi Kurang apa lagi Kebanggaan apa lagi yang kurang dari dia Bahkan Paulus menambahkan Aku bahkan ikut Serta menganiaya Jemaat-jemaat Tuhan Karena pada waktu itu Orang-orang yang percaya kepada Kristus Dianggap kafir Dianggap sesat Dan Paulus terlibat Dalam secara militan Membantai orang-orang Kristen Pada waktu itu Hebat sekali Paulus ini Banyak hal yang bisa dia banggakan Tapi apa dia katakan disitu Tetapi kebanggaan-kebanggaan itu Kata Paulus Itu adalah hal-hal yang lahiri Bahasa Yunaninya Sarki Atau Sarks Hal-hal yang kedagingan Sesuatu yang justru memalukan buat dia Simbol-simbol keagamaan Identitas-identitas keagamaan Yang melekat dalam dirinya Yang dipuji-puji orang pada waktu itu Engkau menjadi ulama yang paling luar biasa Sekarang bagi dia Itu hal yang justru lahiri Kedagingan Bukan itu yang dicari Dan dia membuang semuanya itu Dia menemukan ada nilai-nilai yang baru di dalam Kristus Bahasa Yunaninya disitu Tamen opiso Epilantanomenos Epilantanomenos Itu sebetulnya secara harfi ya Artinya Secara harfi dari kata Epilantanemos ini Artinya Kita itu tidak lagi diperbudak Atau dikendalikan oleh sesuatu yang di masa lalu Apa istilahnya ya Kalau anak-anak muda sekarang Move on Move on dengan masa lalu kita Kita harus bergerak meninggalkan masa lalu kita Melupakan Itu diterjemahkan oleh bahasa Inggris Tetapi sebetulnya Arti harfianya adalah Jangan kita dikendalikan oleh masa lalu kita Apa masa lalu yang mengendalikan kita Bisa positif Bisa negatif Kebanggaan misalnya Oh saya dulu Pejabat Kepolisian Saya dulu Mantan menteri Saya dulu Mantan apa Saya dulu Mantan preman Itu juga kebanggaan bagi beberapa orang Saya dulu Kalau saya yang memimpin gereja Saya pasti berhasil Setiap program yang saya susun Pasti jadi Saya dulu kalau saya pimpin organisasi Semua bawahan saya Tunduk di bawah saya Itu kebanggaan Masa lalu Sesuatu yang positif Nah kadang-kadang Orang yang dikendalikan oleh Sesuatu yang positif ini Setiap kali ada Ditanya ide Maka dia akan selalu memulai Oh kalau kami dulu Kalau saya dulu Begini Setiap ada persoalan yang diperhadapkan Ini ada masalah begini Kira-kira gimana Kalau kami dulu Caranya begini Jadi selalu balik ke masa lalu Artinya dia masih dikendalikan oleh masa lalunya Dia masih percaya bahwa kebanggaannya di masa lalu Itulah yang terbaik Jadi ini yang terjadi Nostalgia masa lalu Bahwa kemakmuran Kesejahteraan Keluar biasaan dia di masa lalu Itu sangat berpengaruh terhadap hal-hal di masa depan Dan ini kadang-kadang menghinggapi orang-orang tua Orang-orang senior Saya gak mau katakan orang tua Orang-orang yang senior Kaum senior Kenapa? Karena kaum senior telah mengalami banyak sekali masa Kalau kita belajar generasi-generasi kaum baby boomers Orang-orang seperti ini yang dididik dengan begitu keras di masa lalu Berpikir bahwa untuk mendidik anak muda zaman sekarang Harus dengan cara dia yang dulu Anak kalau bandel sedikit dipukul mati-matian Nah itu kebanggaan masa lalu Atau bisa juga Hal yang seringkali memperbudak kita di masa sekarang Adalah kejahatan kita di masa lalu Apa dosa-dosa kita di masa lalu? Oh saya dulu preman Kalau ada orang tidak suka dengan saya Saya hajar sampai habis Kalau ada yang tidak suka dengan saya di tengah jalan Saya tabungin sampai kau Saya mantan petinju Kalau ada yang tidak suka dengan saya Saya hajar dia habis-habisan Gak peduli dia pendeta atau siapa Ada kebanggaan kadang-kadang kan begitu Jadi kalau tipikal-tipikal yang seperti ini Kalau ketemu dengan kita Dia akan membuat nyali kita menciut duluan Jadi ketika kita sudah mulai berdebat Dia akan bilang Kau gak tau saya pernah masuk penjara tiga kali Langsung diam orang yang dia ajak ngobrol Padahal dia gak tau yang dia ajak ngobrol itu kepala sipir dia waktu zaman dulu Jadi kebanggaan kejahatan di masa lalu pun bisa menjadi kebanggaan kita Kok saya dulu? Wah pokoknya kalau udah ngomong dulu Nah itu udah tanda-tanda Dia sedang bernostalgia dengan masa lalu Artinya masa lalunya itu masih mengendalikan hidupnya sekarang Seorang pemimpin yang sudah selesai dengan masa lalunya Dia tidak akan mengungkit-ungkit kebanggaan masa lalu Nah itu dia orang yang selesai dengan masa lalu Dan orang yang selesai dengan masa lalu Itulah orang yang berintegritas Nah yang menjadi persoalannya adalah Saya mau tanya kepada bapak ibu saudara Bisa gak bapak ibu merubah masa lalu? Hah? Ada yang bisa mengubah masa lalu disini? Kan tidak bisa kita merubah masa lalu Maka apa yang harus kita rubah? Yang harus kita rubah adalah cara pandang kita terhadap masa lalu Karena kita tidak bisa mengubah masa lalu Kita harus merubah cara pandang kita terhadap masa lalu Itulah cara kita menyelesaikan masa lalu Kalau dibilang aku melupakan apa yang di belakangku Melupakan Sulit bagi kita melupakan Apalagi perempuan Perempuan itu daya ingatnya jauh lebih tajam daripada laki-laki Perempuan itu Dia dirancang untuk banyak space penyimpanan Jadi hal-hal kecil yang dilakukan oleh laki-laki yang kadang-kadang sepele Buat perempuan itu bisa diingat selama bertahun-tahun Seumur hidup dia bisa ingat Laki-laki sebaliknya Susah ingat Gampang lupa Makanya Pergumulan laki-laki yang paling berat adalah Ketika pasangannya bertanya Kamu ingat gak waktu kita pertamakan pacaran? Aku pakai baju apa? Mikir dia muter-muter Aduh apa ini ya Antara merah, kuning, hijau, biru Semua warna udah muncul di kepalanya Lalu tiba-tiba dengan setengah nada Dia bilang Ijo Wah lalu pasangannya langsung marah Kok kamu gak ingat sih Itu kan momen paling penting dalam hubungan kita Kok kamu bisa lupa Dan sebagainya Itu baru tanya warna baju Belum kalau pasangannya nanya Saya pakai kalung yang warna Padahal waktu pacaran Pasangannya gak pernah lihat lehernya Kalungnya juga tersembunyi Tapi tanya Perempuan ingat banget itu Laki-laki sulit sekali Hal yang baru kejadian Itu pun bisa dilupakan oleh laki-laki Laki-laki kalau disuruh jalan ya Dari sini sampai ke jalan mana Itu susah sekali dia Menghafal jalan Dia harus minimal dua atau tiga kali lewat Baru dihafal Tapi perempuan bisa dia ingat Jalan itu Tetapi masalahnya Perempuan itu ingatannya bercampur Maka kalau ada jalan yang mirip dengan itu Itu pun dia anggap ini jalannya Maka perempuan jangan dijadikan navigator Itulah sebabnya sedikit sekali perempuan jadi pilot Karena takutnya pesawat mau mendarat di Jakarta Gak taunya mendaratnya di Papua Karena dia ingat Kayaknya mirip landasannya Itu karakter perempuan Kalau di pernikahan saya sudah berkali-kali bilang Laki-laki itu kotaknya itu isinya kotak-kotak Ya kotak-kotak Kenapa saya katakan kotak-kotak Karena laki-laki kalau diajak ngomong soal rumah tangga Setentang belanja Dia akan buka kotak dia yang isinya Ingatan-ingatan tentang belanja Strategi-strategi belanja Itu dia akan buka Kalau dia diajak ngomong Eh kira-kira gimana pekerjaanmu di kantor Maka dia akan buka kotaknya yang berisi informasi tentang pekerjaan di kantor Oh di kantor baik-baik saja Direktur saya memberi saya kepercayaan yang baru Saya naik angkat dan sebagainya Itu laki-laki Jadi kotak-kotak yang dibuka Dan laki-laki itu punya kotak yang di tengah untuk menyelamatkan diri Namanya kotak noting Noting itu artinya apa? Gak ada Kosong Itu laki-laki Makanya laki-laki kalau bermasalah sangat berat Dia akan memilih untuk lari ke kotak kosong Maka jadilah dia nonton di depan TV Pindah-pindah channel Gak tau yang mana yang dia tonton Itu laki-laki Pindah-pindah channel Ditanya oleh istrinya Kamu lagi ada masalah? Enggak Karena dia lagi di kotak kosongnya Kok kamu kayaknya mukamu murung hari ini? Kamu lagi mikir berat? Enggak Emang lagi kosong Dia lagi mengosongkan diri Itu laki-laki Nah sekarang perempuan Perempuan itu otaknya itu seperti bola-bola Nanti bapak ibu bisa praktik di rumah Dibelah sedikit otaknya Dicek Dan uniknya Bola-bola ini dihubungkan oleh kawat-kawat Yang saling terkait satu dengan yang lainnya Yang disebut emosi Jadi perempuan ketika dia ditanya soal Arisan keluarga Itu bisa nyangkut sampai ke masalah tetangga sebelah Entah bagaimana hubungannya Yang pasti bola-bola itu terkait Kamu dari mana? Oh habis ikut arisan keluarga Ngapain di arisan keluarga ya? Biasalah ngomong-ngomong Ngobrol-ngobrol Terus makan Terus gimana perkembangannya? Itu ada loh tetangga kita Sepanjang arisan gak mau ngobrol Jangan-jangan dia lagi ada masalah Soalnya kemarin saya lihat suaminya begini-begini Dan saya sering lihat anaknya menangis sendiri Terkait semua Yang tidak dipikirkan oleh laki-laki Karena laki-laki kotaknya itu kotak arisan Dia nanya gimana arisan tadi? Cukup dijawab saja Kita gak dapat arisan hari ini Selesai buat laki-laki Tapi buat perempuan belum selesai Masih to be continued Jadi ketika laki-laki bilang Oh gitu Dengar dulu dong Saya belum selesai Oh ya udah cerita lagi Laki-laki udah masuk ke kotak yang kosong itu Makanya ketika perempuan ngomong panjang lebar Laki-laki cenderung pura-pura menyimak Jadi ketika istrinya tanya Kamu ngerti gak yang saya cerita tadi? Enggak Karena dia melarikan diri ke kotak kosong Sementara istri begitu mengapi-api Akhirnya istri bilang Saya ulangin ya Ngoce lagi dia panjang lebar Tetap aja laki-laki gak ngerti apa yang diceritakan oleh perempuan Makanya muncul mem itu ya Perkataan-perkataan kutipan-kutipan Perempuan itu adalah makhluk yang paling sulit dimengerti Oleh laki-laki Lebih mudah kita belajar bahasa roh Daripada kita memahami bahasa perempuan Itu kira-kira istilahnya kamu pendeta Karena bahasanya perempuan Kadang dia bilang Kamu kira-kira hari ini Bisa gak temenin saya ke pasar? Tapi gak usah karena kamu lagi sibuk Sebaiknya kamu selesaikan pekerjaan Itu kan kata-kata yang buat laki-laki Oh berarti saya disuruh kerja Mulailah dia kerja Perempuannya pergi Motornya digas-gas kuat Suaminya keluar Kenapa mah? Kok kamu gak mau nemenin aku sih? Langsung laki-laki suaminya bilang Kan kamu udah bilang tadi Saya kerja aja Kamu pergi sendiri Iya tapi kan sebagai suami Dihubung-hubungkan Nyambunglah cerita itu Sampai kemenantu anak cucu dibahas Satu kitab selesai Tapi sulit anehnya Perempuan susah kalau bikin skripsi Bikin tesis juga Ibu Gembala gak selesai-selesai Maunya perempuan itu Dia gak perlu bikin tesis Langsung ujian aja Dia bisa ngoceh tanpa bahan buku dasar Dan sebagainya Kalau laki-laki perlu tertulis Pasti perlu Karena kalau enggak dia blank otaknya Ditanya kira-kira apa hubungannya Antara ini dan ini Oh bentar saya cari dulu di halaman berapa Itu penting buat laki-laki Perempuan enggak Sambil dia nyari-nyari Dia udah ngoceh sendiri Oh itu sebetulnya hubungannya Begini-begini Dia bisa nyari-nyari bahannya Dan itulah perempuan Nah itulah sebabnya Ya gak tau kenapa sampai kesini Laki-laki Kalau lagi punya masalah Yang perlu dilakukan oleh perempuan adalah Jangan diganggu Itu aja Jangan sedikit-dikit deketan Deketin deh Kamu kayaknya lagi ada masalah deh Enggak ada Beberapa menit kemudian Kan perempuan gitu kan Saya penasaran Karena bola-bolanya disini Mulai berkecamuk ini Kayaknya ada sesuatu Dengan suami saya Mulai dia menerka-nerka Jangan-jangan ada hubungan Sama si A Jangan-jangan ada hubungan Sama si B Padahal suaminya lagi mikir Aduh hari ini kok pendapatan saya Kecil sekali Itu saja Tapi karena suami Sudah cenderung masuk Ke kotak kosong Dia gak mau ngomong Itu karakter laki-laki Gak mau dia jujur Karena laki-laki Kalau udah jujur Dia punya masalah Biasanya dia merasa Dirinya udah rendah banget Kalau dia jujur terhadap Pasangannya Saya punya masalah Biar cerita kalau lagi pacaran Lagi pacaran rasanya Semuanya mau terbuka Tapi ketika urusan Sudah berumah tangga Susah dia mau ngobrol Serius Jadi perempuan Ibu-ibu Calon-calon ibu Yang masih punya pasangan Laki-laki Kalau laki-laki Lagi bermasalah Kalau dia bilang Saya cuma butuh waktu Untuk berdiam diri Udah biarin aja dia diem Kasih aja TV di depan Kasih remote Biar aja dia ganti-ganti channelnya Selesai itu masalahnya Kalau dia udah ketemu Masalahnya selesai Ketika dia udah puas Berada dalam keheningan itu Selesai buat laki-laki Beda dengan perempuan Perempuan Kalau punya masalah Yang harus dilakukan Oleh laki-laki Adalah Ajak Ngobrol Biarin aja dia Ngoce Tapi ingat Camkan baik-baik Setiap kata Demi kata Yang diucapkan oleh Istri anda Atau pasangan anda Karena ada saat Dimana dia akan Melakukan ujian Misalnya Dia bertanya Kamu ingat Tadi si Ini yang saya ceritain Nah itu ujian itu Buat laki-laki Udah lupa itu Jadi harus denger Baik-baik Apa yang disampaikan Oleh perempuan Oh iya Berilah tanggapan Yang bagus Yang membuat Dia termotivasi Kalau dia anggap Langlahin itu jahat Bilang aja Oh iya dia memang Jahat sekali Jangan langsung Ngasih nasihat Ketika dia lagi ngoce Gak masuk itu Buat perempuan Karena otaknya Lagi berkecamuk Tunggu sampai otaknya Adem Dia sudah pusat Di satu bola Baru kita katakan Kamu tadi Kayaknya udah bukan dirimu lagi Saatnya kamu berubah Menjadi Wanita yang dulu Saya kenal Selesai itu Karena wanita itu Bisa diselesaikan Dengan kata-kata yang lembut Langsung panasnya Yang udah mendidih tadi Down to earth Nah itulah Jadi ini kita bicara Tentang masa lalu Melupakan masa lalu Memang bukan problem Yang mudah bagi perempuan Bagi laki-laki gampang Laki-laki move on Itu cepat sekali Memang laki-laki Ketika tersakiti Kadang-kadang ada yang Ngancam bunuh diri lah Oh saya mau minum Baikon hari ini loh Ntar pasangannya bilang Tapi di warung Baikonnya habis Ya gak apa-apa lah Merek yang lain Laki-laki Menyelesaikannya Dengan ancaman Tapi Coba dihitung Dalam 2-3 hari Dia udah bisa Senyum-senyum sendiri Selesai persoalannya Dia udah lupa Kalau perempuan gak Di awal ketika bermasalah Dia kelihatan tegar Jadi begitu ada masalah Gue gak mau nangis Atau nahan nangis Saya gak mau ngomong lagi Sama kamu Pergi dia Gak lama kemudian dia whatsapp Kok kamu gak whatsapp-whatsapp aku Karena itu masih persoalan Dan itu dia butuh waktu lama Untuk pemulihan Sehingga ketika ketemu lagi Dengan laki-laki yang sama Kok saya masih ketemu kamu lagi sih Masalah yang lalu Terungkap kembali Itu perempuan Susit melupakan masa lalu Jadi saya tidak perlu Mengingatkan laki-laki Bagaimana menuntaskan masa lalu Maka quotes berikut ini Akan menjadi quotes hafalan kita Kalau di Bukit Sion ada ayat hafalan Kalau misalnya Bukit Sion Kalau disini ada quotes hafalan Kata-kata hafalan Saya tidak bisa mengubah Masa lalu saya Tetapi saya bisa mengubah Cara pandang saya Tentang masa lalu saya Bisa hafal? Yang perempuan bisa pasti Yang perempuan laki-laki masih bergumul Saya tidak bisa mengubah Masa lalu saya Tetapi saya bisa mengubah Cara pandang saya Tentang masa lalu saya Coba kita ucapkan bersama-sama Satu, dua, tiga Saya tidak bisa mengubah Masa lalu saya Tetapi saya bisa mengubah Cara pandang saya Tentang masa lalu saya Sekali lagi Belum-belum harmoni suaranya Yang alto tolong menyesuaikan Dengan sopran Satu, dua, tiga Saya tidak bisa mengubah Masa lalu saya Tetapi saya bisa mengubah Cara pandang saya Tentang masa lalu saya Amin Kita berdoa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya